Oke guys kita brush up lagi Untuk nomor 1 tadi ya Untuk nomor 1 tadi masih inget gak guys Jawabannya apa Bravo Bravo Jadi Subjeknya adalah RM Bartlett Kemudian the first private business Itu adalah sebuah objek Dan in the United States adalah prepositional phrase Dan yang ditanyakan adalah verb kedua Dan verb Karena apa kok ditanyakan verb kedua Karena Time sitelnya berupa Tahun masa lampau Dan kalau kita pilih alfa Alfa itu adalah adjektif dalam Bentuk verb in Untuk bravo itu adalah Bentuk verb Akan tetapi dia verb tiga Dalam bentuk Pasif ya Dan untuk delta juga Dalam bentuk pasif Sorry bukan pasif ya Tapi dalam bentuk pas perfect Karena Head plus verb tiga itu disebut pas perfect Dan untuk bravo itu Itu adalah verb kedua Dalam bentuk aktif Untuk found itu Bukan dari verb kedua Dari find menemukan Nah karena tetapi found itu Menderikan found Founded found Jadi pilihannya adalah berapa Untuk yang nomor dua Dia pilihan yang paling tepat adalah Masih ingat apa tadi? C Dan untuk A couple of stagnant itu adalah Subjectnya Dan may itu adalah Modal Namanya modal Itu pasti diikuti oleh Verb bear ya Verb yang tidak ada Tambahan apapun Kemudian untuk Millions of Mikroorganism Itu adalah objeknya Dan maka yang kita cari Adalah verb bear Dan kalau alfa Itu adalah bukan verb bear Karena verb ditambahin s Dan untuk bravo itu Bukan verb bear Karena ada To To infinitif Dan untuk delta Itu adalah adjektif Dalam bentuk verb ing Maka dari itu Jawaban yang tepat adalah C Karena Verb yang tidak ada Tambahan apapun Untuk yang nomor tiga Tadi masih ingat Jawabannya apa? Charlie Oke Charlie Sarah Knight adalah Subject A fascinating account of Johnny She made it Itulah objek Dan From Boston To New York In Itu disebut BP Prepositional Dan yang dicari adalah Verb kedua Karena ada Time signal In 1704 Kemudian Di sini ada She made She made itu adalah Sebuah Seperti kalimat Ya Tetapi Dia bukan kalimat Kenapa? Karena di sini Direused adjective clause Dengan menghilangkan Conjunction Yang awalnya adalah That she made Itu Makanya Yang dijari di sini Tetap Kedua Dan untuk Alpha itu adalah Adjective Dalam bentuk ketiga Untuk B itu Right plural Kemudian Untuk Delta itu Adjective juga Dan pilihan yang tepat Adalah Charlie Ruth Kemudian Untuk nomor Empat Terakhir kita Tadi Putusnya Di nomor Empat Tadi jawabannya Sudah ketemu Ya Untuk All animals Itu adalah Subject Yang plural Namanya Setelah all Itu pasti Diikuti plural Kalau misalnya Setelah all Animal Tidak pakai S Tidak boleh Karena all Itu semua All Human Ada S All humans Gitu Kemudian On other Itu disebut Apa PP ya Preposition Dan yang ditanyakan Adalah verb Yang plural Dan kalau kita Pilih bravo Maka dia disebut Verb Akan tetapi singular Karena ada S nya ya Kalau kita pilih Charlie Kalau kita pilih Charlie Charlie itu Verb kedua Dia bisa singular Bisa juga plural Gitu ya Akan tetapi Disini yang kita cari Bukanlah Simple pass Karena apa Karena tidak ada Times Kalau kita pilih delta Itu feeding Adjective Jadi kalau kita pilih delta Nanti tidak Ketemu Tidak ada Faktunya Maka dia bukan Disebut Sebuah Kalimat Maka jawaban yang paling tepat Adalah Alpha Ya Mungkin tadi Pertanyaan dari Mr. Wakidi Tadi apa ya Mr. Wakidi Pertanyaannya Berhubung dengan Animal Animal Tadi Mr. Wakidi Apakah Masih bergabung Di Zoom Masih Miss Oh iya Silahkan Mr. Wakidi Pertanyaannya Apa tadi Kalau animal Animal aja Miss Tidak pakai S Itu plural Atau singular Miss Ya kalau animal Tidak pakai S Berarti singular Kenapa Karena animal itu Kata benda Yang bisa dihitung Seperti manusia Manusia itu juga Bisa dihitung Makanya Makanya dia bisa Ditambahin S Intinya Semua kata benda Yang bisa dihitung Itu boleh Ditambahin S Emang ada Miss Benda yang gak bisa Dihitung Ya Seperti Matet yang sudah Pernah Miss Lee Share ya Sebelumnya Dia Di skill keberapa Waktu itu ya Skill ke Dua Kalau gak salah Jadi ada Kata benda yang gak bisa Ditambah S Yaitu yang Uncantable Kata benda yang gak bisa Dihitung Itu kata benda Yang masih membutuhkan Satuan Satuan kilo Satuan liter Satuan meter Nah Itu disebut Kata benda yang gak bisa Dihitung Satuan mata uang Dan lain sebagainya Intinya masih butuh Satuan itu termasuk Benda yang bisa Dihitung ya Gitu Oke Mister Gimana Mister Pagidi Sudah jelas belum Lanjut Miss Lanjut Oke Mister Mister Hassan Sepertinya Rice hand Mister Hassan Silahkan Mau tanya apa Iya Makasih Kalau Pertanyaan saya Sebaliknya Kalau Subjeknya Cuma All Tidak ada Anemus Atau Apapun Yang Yang Mengekor Nah Oke Namanya Subjek Itu pasti Sebelumnya Oh Belum selesai Kalau misalnya All aja gak pake Any Boleh apa Enggak gitu Ya All Saja Oke Kalau misalnya All Saja Kayak contoh Sebuah judul All is Well Mungkin teman-teman Pernah denger judul Yang namanya All is Well Semua akan Baik-baik Saja Jadi All disini Bukan Sebagai Adjective Tapi Sebagai Kata benda Karena Kelas kata Itu bisa kita Sebut Adjective Bisa kita Sebut Noun Kalau kita Sudah tahu Kamusnya Kamus Contohnya Kayak Apa ya Study Study itu kan Kata kerja Belajar Tapi kalau Kita Mau bikin Itu sebuah Kata benda Boleh Tidak boleh Field of study Study disini Sebagai Kata benda Begitu juga Dengan All All itu Kadang-kadang Bisa juga Sebagai Adjective Bisa juga Sebagai Kata benda Nah Kalau yang Disini All itu Sebagai Adjective Kalau All disini Berdiri sendiri Maka dia Masih butuh Noun Masih butuh Subject Kalau misalnya All itu Berdiri sendiri lagi Dan tidak ada Subject Dipilihannya Maka disini Harus pilih yang Singular Kalau apa dulu All is well Semua baik-baik saja Gitu ya Gitu Misra Hasan ya Jadi kalau dalam soal Structure itu All Biasanya itu Menjadi Adjective Yang mana Dia selalu Mengikuti Sebuah Kata benda Namanya Adjective itu Pasti mengikuti Kata benda Kalau misalnya Menjadi non-phrase Ya Gitu Misra Hasan Mungkin ada yang Mau ditanyakan lagi Teman Ya Terima kasih Tidak ada Berarti kita lanjut ya Kalau tidak ada ya Nomor 5 Chromium Bla 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 In the manufacture Of stainless steel Silakan B Bravo Misra Hasan Yang lain mungkin B Bravo Bravo Banyak yang Bravo ya Charlie Charlie Ada yang Charlie Juga ya Kita lihat Untuk Chromium Sebagai apa Subject 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 Chromium ini Sebagai subject Yang singular Kenapa Karena Chromium itu Sebuah Kata benda Yang tidak bisa Dihitung Alias Angkan tebal Selamanya Angkan tebal itu Pasti dalam Betuk singular Dan kemudian Untuk in the Manufacturer Sampai bla 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 Di sini Itu disebut apa PP Keterangan tempat Keterangan tempat Oke Kalau dalam Tufel itu Disebut apa PP Oke Disebut PP ya Karena diawali dengan Proposition Jadi PP itu Tidak berpengaruh Sama perubahan Kata kerja Jadi Tidak penting Maksudnya Otomatis Yang kita cari Di sini Apa Yang kita cari Adalah Fab 3 Atau Kalimat Pasif Kenapa Kok di sini Kita pilih Kalimat Pasif Karena setelah Titik-titik di sini Itu langsung Preposition Tidak ada Objeknya sama sekali Kalau misalnya Kita pilih Yang alpha Dia itu Sebagai Ejectif Maka dia Nanti artinya Menjadi Rancu Chromium Yang menggunakan Menggunakan Apa Jadi Kata kerjanya Itu Tidak ada Objeknya Rancu Kalau kita Pilih Yang Charlie Uses Ini juga Menggunakan Chromium Menggunakan Menggunakan Apa Karena ini Kata kerjanya Masih Membutuhkan Objek Tapi Ini bukan Objek Menggunakan Apa Bukan Tapi dia itu Langsung Preposition Dan Ciri-ciri Preposition Itu Pasti Biasanya Kalau disini Belum ada Kata kerjanya Dia itu Diikuti Sama Pasih Alias Fakt ketiga Yang pasih Kemudian Kalau kita Pilih Delta Juga Fakt singular Yang aktif Yang mana Diartikan Sedang Chromium Sedang Menggunakan Menggunakan Apa Kurang Tepat Dan Ciri-ciri Yang pertama Adanya Preposition Yang diikuti oleh Tiga Yang kedua Adalah Ciri-cirinya Ketika Subjeknya Dalam bentuk Selain Manusia Selain Yang bisa Beraktifitas Seperti Chromium Chromium Ini sebuah Kata benda Makanya Dia Kalimatnya Dalam bentuk Pasif Is Digunakan Di Jawabannya Adalah Beraku Berang 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 B Berang Berang Oke Mungkin ada yang mau ditanyakan B Is the best answer Oke Good Mister Apni Eh Miss Apni Paham Mister ya Next Nomor 6 Kalau gak ada yang ditanyakan ya Gimana Lanjut nomor 6 Lanjut Miss Oke Lanjut Ini ada yang Next Oke Semang sekali ini ya Teman-teman ya Alhamdulillah ya Nomor 6 Porostrux Such as chalk And sandstone Koma Allow water Titik-titik Through them Silahkan Oke Silahkan Ada yang Alpha Ada yang Bravo Ada yang Alpha dan Bravo Ada yang Charlie Oke Cinta Ada yang Charlie Yang banyak Alpha sama Bravo nih ya Oke Kita identifikasi dulu Untuk itu Porostrux Itu sebagai apa guys Subject 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 yang plural ya Karena ada S nya Porostrux Gitu Kemudian untuk such as chalk And sandstone Sebagai apa The such as Such as itu Seperti Sebagai apa Ya Sebagai PP ya Reposition such ya Kemudian untuk koma ya Di sini Setelah koma Jadi Setelah koma Di sini langsung Allow ini apa sih Kira-kira Sebagai apa Plural Di sini sudah ada subjek Sudah ada Verb Jadi yang mau dicari Apa lagi Sudah ada subjek Sudah ada verb Jadi yang dicari Jangan sampai Cari verb lagi Karena sudah ada verb Gitu ya Gitu Kira-kira Jawaban teman-teman Ada yang Bravo Sudah ketahuan ya Kalau kita Pilih Alpha Alpha itu verb Kata kerja Yang mana Dia dalam bentuk Verb 1 Ditambahin S Kalau kita pilih Bravo Itu juga verb Yang mana Dia itu To be Plus verb ketiga Jadi Menjadi Apa Kalimat pasif Ya Tapi di sini Tidak ada Tidak ada Conjunction Kemudian untuk Yang delta Cancel Itu juga verb Yang mana Di sini ada modal Modal plus verb 1 Verb there Otomatis jawabannya adalah Charlie Wah Senang banget tadi Yang jawab Charlie Benar ya Ya Oke Mungkin ada yang Mau ditanyakan Teman-teman Tidak ada Oke Next berarti Nomor 7 Wavers Are social birds That Complexness Housing Hundreds Of families Untuk Miss Nurap Bertanya Sepertinya Kuncinya Harus tahu Arti ya Miss Ya Gimana ya Saya Kalau arti Secara Kontekstual Ya Kalau arti Secara Per Huruf Eh Perhuruf Perkata Tidak saya benarkan Karena untuk Mengidentifikasi Sebuah kalimat Memang kita harus Tahu Kelas kata Tapi kita juga Harus tahu Konteks juga ya Bayar 85 Alfa Bagi Disco Dipilih Alfa Oke Semuanya banyak 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 Peminantnya disini Kita lihat di sini Weverse are social birds that Kalau kita langsungin aja gitu Kira-kira weverse are social birds that Itu sesuanya apa guys? Subject Terus Subject Objek Terus Conjunction Iya, betul sekali Jadi seperti ini ya Weverse itu subject Are itu verb Social birds itu object Dan that ini sebagai conjunction Atau yang bisa Double ya Berperan ganda sebagai subject Jadi that itu bisa Sebagai conjunction plus subject Otomatis kalau sudah ada SPO Nah, kemudian ada that Otomatis di sini yang kita cari adalah Verb Karena sudah ada CS Berarti kita pilih Yang kita cari adalah verbnya Kenapa kok verbnya yang plural? Kira-kira teman-teman tahu enggak? Subjectnya plural Iya, subjectnya plural That itu menggantikan apa kira-kira? Menggantikan subject yang siapa? Biar tidak mengulang sebuah subject kan Maksudnya tidak mengulang sebuah kata benda yang sama di sebelumnya Arm Social birds Social birds Social birds Oke Jadi untuk Complexionist Housing and Reads of Families itu disebut objek Kalau kita pilih delta Build itu verb kedua Jangan dipilih kenapa? Karena tidak ada time signal yang menunjukkan simple pass Kalau kita pilih Charlie Itu verb in Verb in ya Karena ada auxiliary Building Ya memang benar dia plural Akan tetapi Di sini tidak menunjukkan tanda-tanda time signal Present, at present, atau sekarang Jadi jangan dipilih Kalau kita bravo Dia juga verb yang plural Akan tetapi dia dalam bentuk pasif To our field Sedangkan Ciri-ciri kalimat pasif Yang pertama Yang pertama tadi harus adanya preposition setelah kata kerja ketiga Karena tetapi di sini tidak ada Ya Dan Untuk pilihan alpha itu sudah benar Karena build itu Pertama yang bentuk plural Jadi ini adalah selain apa ya Selain plural Dia itu juga termasuk tensisnya ini ya Kita bahas tensisnya Ini adalah sebuah kalimat Kebenaran umum Atau pengetahuan Biologi Maka dia Pastinya pakai simple present Namanya ilmu pengetahuan Pasti pakai simple present Karena Berhubungan dengan kebenaran umum Ya Scientific Oke Mungkin ada yang mau ditanyakan Guys Kalau tidak ada Kita beranjak ke nomor terakhir Miss Mau nanya Oke Mr. Fadil Silahkan Iya Di situ kan ada reverse R ya Miss ya Miss ya Oke Itu bukannya tanda Bentuk kalimat kontinus Jadi Kira-kira kalau misalnya Kita pakainya di situ R building Cocok gak Mr. Enggak ya Oke R di sini Tidak menunjukkan kontinus Karena ini menunjukkan adanya Vub Tapi Vub yang nominal ya Nominal Contohnya kayak You are beautiful Beautiful Itu kan cantiknya gak lagi sedang cantik Gila memang kamu cantik You are beautiful It is mine Itu milikku Karena memang itu milikku It is Ya Jadi untuk to be itu gak Menunjukkan kontinus Tapi menunjukkan Kalau ini kalimat nominal Jadi verbnya dalam itu Auxiliary Di sini misalnya tulis verb Karena ya Semua dalam bentuk Auxiliary Itu disebut verb gitu Biar gampang untuk Menganalisis Kalau kita isi Charlie R building Itu kurang tepat Karena di sini Tidak menunjukkan Adanya Time signal At present Seperti now Atau Apa ya At present Seperti itu Tidak ada Atau kalimat langsung Juga bukan Thanks, I got it I got a point Oke Get the point Good Oke guys Kita lanjut ke nomor terakhir Berarti ya Wow Terakhir guys The masters One of the most important Of all governments Blah 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 Every year In Augusta Georgia Since 1934 Delta 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 Miss Has been held Delta Oke Yang lain Yang lain mana nih Suaranya Gak ada yang Chat nih D Miss Fatima Bravo Miss Casey Alpha Laku semua nih ABBD Laku semua nih Yang C gak ada yang Minat nih D ABD ya C nya ditinggal nih Teman-teman Kenapa sih kok gak ada yang Pilih Charlie gitu ya Di ABD semuanya ya Banyak banget Peminatnya Ya sudah Langsung Ya sudah Miss Humaira Langsung pilih Charlie Nurap nih juga Charlie Ternyata ada Peminatnya guys Peminatnya Lengkap berarti sudah ya Mari kita bahas Untuk the masters Itu adalah Sebuah nama ya Jadi kenapa Karena ini ada Huruf kapital ya M ini huruf kapital Maka ini adalah Sebuah nama The masters Jadi teman-teman Jangan sampai Keterkecoh Dengan adanya S disini Karena itu adalah Sebuah nama Jadi singular Koma One of the most important Of all Of all golf tournaments Itu disebut apa guys Kelas katanya apa Ada yang tahu gak A-positif Betul Masih ingat ya Kemarin ya Kita belajar A-positif Ya disebut A-positif Mungkin teman-teman Ada yang belum paham Apa itu A-positif A-positif itu adalah Keterangan tambahan Dari sebuah kata benda The master itu apa sih Oh the master itu One of the most important Of all Of all Golf tournaments Jadi Master adalah Sebuah nama Acara gitu Yang penting Dalam Apa sih ini Golf tournament Perlombaan golf Ya kejuangan golf Oke Kemudian Koma Titik-titik Nah setelah koma Di sini Namanya setelah A-positif Kalau ada koma Berarti setelahnya Pasti Kata Kata kerja Gitu Oke Untuk Yang ditanyakan adalah Yang pasif Dalam betuk Singular Itu ya guys ya Pasif yang singular Every year Is Augusta Nah every year itu Time signal guys Time signal dalam Present Simple present Jadi in Augusta Dirje Sins Itu adalah PP Jadi time signal yang penting adalah Di sini yang jatuh setelah Web itu Tematis jawabannya adalah Kalau kita pilih Alpha Dia itu Vogue singular Koma Present perfect active Jadi Memang Vogue-nya singular Tapi dia itu Dalam bentuk aktif Yang mana present perfect Nah present perfect itu Enggak ada Time signalnya ya Enggak ada Untuk Bravo Itu Vogue-nya singular Tapi simple past Aktif Sedangkan di sini Sins Sins itu Tidak menunjukkan Simple past Namanya Sins itu Dipakai untuk Present perfect Continuous Jadi kayak contohnya I have been Teaching English For 10 years Misalnya seperti itu Itu namanya Sins Ada sins-nya Jadi present perfect ya Tapi sins di sini Bukan sebagai Time signal Utama Yang time signal utama Adalah every year Jadi kalau kita pilih Delta Vogue singular Present perfect Yang pasif Jadi kurang tepat ya Present perfect Pasif itu kurang tepat Selanjutnya yang Charlie Sub-singular Simple present Tapi pasif Gitu Is help Diadakan Jadi ini karena Kebetulan Ciri-ciri pasif itu Adalah apa Subjeknya dalam bentuk Noun Selain orang The masters Gitu Diadakan setiap tahun Di Agusta Georgia Sejak tahun 1994 Gitu guys Jadi pilihan yang tepat Adalah Itu Aduh Kelewatan guys Pilihan yang tepat Adalah Charlie ya Charlie Oke guys Jadi Sesudah Sampai Nomor 8 Aja Alhamdulillah ya Kita sudah Selesai Kelasnya Malam ini Nanti kita akan ketemu lagi Di pertemuan Yang keempat Kita akan bahas Lebih seru lagi Seru-seruan lagi Oke Semoga malam teman-teman Nyenyak nanti tidurnya Nanti Miss Lily share Untuk recordnya Dengan ngasih review Buat berasap Via Google Form lagi ya Kalau selesai ya Tapi untuk malam ini Miss Lily share materi Skill ke tujuh dulu ya Gitu Oke guys Thank Selamat menikmati